Menyikapi peredaran sejumlah barang dagangan minuman kemasan yang masuk dalam tanggal kadaluarsa ditancap tim, salah satunya adalah minuman bersoda. Satgas pangan Tanjung Jabung Timur akan melakukan pemanggilan terhadap distributor ataupun penyuplai minuman tersebut. Kabak PPSDA setelah tancap tim Awaludin menegaskan peredaran minuman kadaluarsa ini tentunya sangat meresahkan. Para pedagang pun kedapatan masih nekat memajang dan menjual minuman tersebut dengan alasan tidak mau rugi. Meskipun barang sudah pernah diajukan untuk ditukar namun tidak direalisasikan oleh pihak distributor, Satgas pangan pun kecewa sekaligus mempertanyakan atas aksi yang telah dilakukan para distributor ataupun penyuplai nakal yang menolak menukar barang para pedagang jika sudah masuk dalam masa kadaluarsa. Atas hal ini terlebih dahulu Satgas pangan Tanjung Jabung Timur akan melakukan pemanggilan kepada oknum-oknum dari pihak distributor dan melayangkan peringatan keras agar barang yang sudah kadaluarsa tidak lagi dijual maupun didistribusikan. Mereka menerapkan aturan yang tidak benar. Masa perusahaan sekeras Coca-Cola tidak mau menerima pengembalian barang itu? Lucu tidak? Nah dan saya curi, sebenarnya Coca-Colanya tidak ada aturan seperti itu. Marketing-marketing areanya yang nakal ini. Apakah nakal? Tidak memahami aturan? Dan kami rencananya mungkin memanggil orang distributor yang ada di muar rata kamu untuk memberikan penjelasan ke kita. Karena kalau dia tidak kita panggil, kita-kita bina, bina, kan masyarakatnya tidak akan jual dia. Awal pun mengingatkan, sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa sebagai konsumen yang cerdas harus bisa lebih teliti, masyarakat harus mampu memperhatikan dan melakukan pengecahan terlebih dahulu sebelum ingin membeli makanan ataupun minuman kemasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit selesai mengkonsumsi barang expired. Ramad Miral, Jambi TV